Hai semuanya, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya baik-baik aja Dan tentunya selalu diberikan kemudahan Kelancaran pohon yang baik-baik ada di kalian semuanya Lanjut aja ya Jadi di video kali ini Aku mau sharing Tentang saat kegiatan Permainan lidah Apakah sangat dibutuhkan Saat melakukan kegiatan atau enggak Buat kalian penasaran, simak terus video yang sampai habis Karena di video kali ini aku mau sharing Tentang manfaat menggunakan lidah Tapi bukan di bagian bawah Tapi di bagian yang lain, kira-kira di bagian mana Simak terus videonya sampai habis Oke lanjut ke pembahasan ya guys Ini aku mau sedikit sharing aja Tentang Hal yang harus kalian lakukan Saat melakukan kegiatan Selain gempur-gempuran Selain hantam-hantaman Karena banyak juga orang yang sekedar Melakukan kegiatan-kegiatan Apalagi dari lawannya yang bau mulutnya Atau enggak Bau badannya Perplean menggunakan lidah itu Tidak terlalu terpikirkan Padahal Kegiatan yang seperti itu Jika dilakukan Itu akan bisa menambah gairah dalam permainan Nah Terus yang selanjutnya Ini banyak juga kemarin yang komen Tentang dari si pihak wanitanya Yang tidak terlalu mendukung ya Kegiatan seperti ini Memang ya saat seperti itu Wanita itu ada sebagian yang menolak Karena tergantung dari permainan kalian Nah wanita itu paling suka Saat menggunakan lidah Itu jelajahan pertama itu Enggak kemana-mana Hanya di bagian sini Dan di bagian sini Tapi kalau dari si wanitanya itu yang Apa namanya Tidak terlalu suka Cipika-cipiki ya Ada memang sebagian orang Sebagian wanita itu yang tidak suka Cium-cuman gitu Enggak suka Bahkan lebih sukanya itu Forplean Nah forplean itu yang utama Kalau seandainya Tidak menunggu bagian atas Bisa dengan bagian Di bagian belakang sini Leher Bagian tengah titiknya Dan di bagian area Punggung Eh punggung bawah itu apa sih namanya Di bagian sini ya Pas dekat garis Punya wanita Di bagian bawah Mantap Nah Saat kegiatan seperti itu juga Sangat bisa membantu banget Untuk menaikkan dari si pihak wanitanya Nah Jadi Kegiatan yang seperti ini Itu kan memang jarang dilakukan Karena kebanyakan orang itu Melakukan kegiatan Hanya sekedar hantam-hantaman doang Terus Pengennya hanya sekedar pengeluaran aja Cuman kalau seandainya Ditambah dengan kegiatan-kegiatan Seperti itu kan malah lebih bagus Lebih Bisa merasakan kemesraan dari si pihak wanita Nah Terus ini aku mau sharing lagi nih Satu hal yang harus kalian ketahui Saat melakukan kegiatan seperti ini Upayakan dari si pihak laki-laki Setelah menghajar Habis dari si pihak wanitanya Mau verplein dengan cara kalian masing-masing Itu dengan cara yang mau frontal Mau tidak Dengan cara kemesraan kalian masing-masing Boleh Untuk pemancingan utama Kalian minta Bergantian Karena dengan cara seperti itu Wanita agak sedikit bisa dihargai gitu Kayak Beneran kak saya Serius gitu loh Maksudnya kayak Oh jadi kamu juga mau nih Oh kita ada skill ya Ada skill gitu Oke jadi sekian dulu aja kegiatannya Buat kalian masih ingin bertanya langsung Seputar kegiatan yang seperti ini Boleh lanjut komentar di bawah Atau gak ngedeem di instagram Oke Jadi sekian dulu Video dari akun tertanggal ini Aku Iyarsa Bye 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 Bye